Pertemuan dibuka oleh Abu Jahal dengan menggambarkan Nabi SAW dan gerakan beliau serta menjelaskan berbagai rintangan yang sudah dilakukan para pemimpin Quraish terhadap Nabi SAW dan pengikut beliau Antara lain Abu Jahal berkata Hari ini para pemuka dan pemimpin suku-suku Arab dan para pemimpin Quraish serta para pembesar masing-masing suku Quraish harus mengambil keputusan yang sungguh-sungguh Cara apa yang ingin kita gunakan untuk melenyapkan gerakan Muhammad yang sedang berkobar di seluruh wilayah Hijaj Pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk menyelesaikan masalah ini Mari kita bahas masalah ini bersama sebelum kita mengambil keputusan yang pasti Demikian pertemuan dibuka Setelah pertemuan mulai membahas usulan dari hadirin Ada yang mengajukan saran Sebaiknya Muhammad harus dijaga di rumahnya Di depan, di belakang, di kiri, dan di kanan rumah Dijaga ketat agar dia tidak berani keluar rumah Adapun jika dia berani keluar Ditangkap saja dan terus dimasukkan ke penjara Di penjara, dia tidak boleh diberi makanan atau minuman agar dapat diamati dengan sendirinya Beberapa dari mereka ada yang menyarankan Lebih baik Muhammad dikurung di dalam suatu rumah dengan terikat erat dan tidak dibukakan jendela rumah itu Cukup makanan dilempar dari luar dan sebagainya sampai ia lebih nasah Segera angkat bicara orang tua penasehat itu Oh jangan perlakuan dia seperti itu Salah tidak setuju Demi Allah Jika kalian melakukan itu padanya Itu akan sia-sia Karena kalian sudah tahu bahwa Muhammad adalah orang yang pintar dan licik Jika dia diperlakukan seperti itu Pasti perintahnya bisa menembus pintu rumah ke sahabat-sahabatnya Lebih jauh lagi Mungkin juga para pengikutnya membantunya dengan melompat dari luar pagar Dan akhirnya melepaskan dari ikatan tuan-tuan kan Hadirin serentak menjawab Engkau benar pak tua, itu benar Kemudian ada yang berpendapat Akan lebih baik jika Muhammad ditangkap Lalu dicerat Dan dimasukkan ke dalam peti mati yang tertutup rapat Sampai dia binasa Selesai sudah Yang lain berpendapat Lebih baik kita serang Muhammad bersama-sama di rumahnya Lalu kita tangkap dan kita jerat Lalu kita bawa dan kita arak di depan umum Pada akhirnya kita akan melihat Apakah dia berubah pikirannya atau tidak Yang lain mengungkapkan pendapatnya Oh jangan seperti itu Saya pikir kita para pemuka dan pimpinan suhu Qurais Datang bersama ke rumah Muhammad Dan kemudian pertama-tama kita tanyakan padanya Apakah dia bisa menghentikan perilaku seperti sebelumnya atau tidak Jika tidak Kita tangkap dia bersama-sama Dan kita jerat dia Kemudian bawa dia ke pertemuan ini Lalu terserah sikap kita terhadapnya Dan hukuman apa yang ingin kita berikan padanya Biarkan dia mendengarnya sendiri di sini Pimpinan rapat kemudian menanyakan pendapat penasehat orang tua iblis tersebut Mengenai usulan yang telah diajukan Penasehat tua itu memberikan nasihatnya kepada pimpinan rapat Saya tidak setuju dengan pendapat-pendapat itu Karena itu cari pendapat lain Selanjutnya ada hadirin yang menyarankan Saya rasa saya tidak perlu membicarakan ini panjang lebar Sebaiknya kita harus memutuskan untuk mengirim dua orang pemberani dan perkasa Untuk menangkap Muhammad Kemudian dia diikat dan dibuang ke dalam sumur Sebab Jelas bagi kita Bahwa dia adalah orang yang berani memecah belah persatuan dan kesatuan kita yang sudah kokoh Juga melanggar adat kita yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita selama ratusan tahun Ada juga usulan Sekarang Baiknya begini Kita pergi menemui Muhammad bersama di rumahnya Dan kemudian kita tanya dengan paksa Apakah dia mau tunduk dan mengikuti kandang kita atau tidak Jika jelas dia tidak mau tunduk Kita harus menangkapnya bersama Membawanya keluar dari rumahnya Lalu kita sakiti dia sedikit demi sedikit Tapi jangan sampai dia mati Karena kasihan jika dia mati Maklum Karena dia adalah anggota kaum kerabat kita Keturunan para pahlawan kita dulu Bukankah kita semua masih memiliki hubungan keluarga dengannya? Dengan begitu Mungkin suatu saat dia akan tunduk dan mau mengikuti kita Ada pendapat lain Saya kira tidak demikian Meskipun dia adalah salah satu kerabat kita Dia telah menjadi musuh nyata bagi kita Oleh karena itu Lebih baik kita mengisirnya dari Mekah Ketempat yang benar-benar jauh dari pergaulan kita selamanya Sebab Jika kita menganehnya di Mekah Tentu para pengikutnya akan membialanya dengan sekuat tenaga Akibatnya Disini pasti ada pertumpahan darah di antara kita kan? Dengan suara pelan Penasihat tua itu memberikan penapatnya Menurut pendapat saya Tuan-tuan jangan mengirim Muhammad ke luar negeri Karena jika dia diusir Dia masih bisa menyiarkan gerakannya di tempat lain Tentu saja Ini adalah apa yang tuan-tuan pahami dan dimaklumi Dia adalah orang yang lidahnya halus Ucapannya lembut Suaranya manis Dan ceritanya menyenangkan Oleh karena itu Dimanapun dia berada tentunya dapat memikat hati orang lain bukan? Kita harus menyadari ini Jadi jika dia diusir ke luar negeri Dia pasti akan mendapatkan lebih banyak pengikut Dan akhirnya dia akan mampu melawan dan mengalahkan tuan-tuan Jadi saya tidak setuju dengan usulan pengusiran Muhammad Nasihat itu disambut serentak oleh hajirin Sungguh demi Allah Kata tuan yang mulia Kita sebakat bahwa dia tidak boleh diusir Karena itu akan lebih berbahaya Dan lebih mengkhawatirkan Di dalam gedung Daru Naduah Terdengar suara gemuruh Sehingga penasihat berkata lagi Tuan-tuan yang terhormat Dalam membicarakan diri Muhammad Jangan terdengar suara yang keras dan ramai Dengan suara pelan saja Karena saya khawatir Muhammad akan mendengar pertemuan ini Selain itu Saya sudah mengingatkan Agar musyawarah ini tidak berhenti pada musyawarah Yang tidak dapat mengambil keputusan Tetapi harus segera dibicarakan dan diambil keputusan Sebab Jika rapat hari ini tidak bisa menghasilkan keputusan yang tepat Saya khawatir rapat ini akan didengar oleh Muhammad Perlu saya jelaskan bahwa Muhammad bukanlah orang sembarangan Dia adalah orang yang memiliki mata-mata dari orang-orang yang halus Jadi jika pertemuan hari ini tidak segera mengambil keputusan pasti Pasukan Muhammad yang terdiri dari orang-orang halus itu Akan mengetahuinya dan melaporkannya kepadanya Jika itu masalahnya Tentu saja dia akan segera melarikan diri dari sini kan? Peringatan orang tua penasihat itu Diterima oleh peserta rapat dengan senang hati Kemudian oleh pimpinan rapat Penasihat itu diminta pertimbangannya yang tepat dan akurat Penasihat yang mulia menjawab Apakah tidak ada lagi dalam pertemuan ini yang memiliki penapat berbeda dari yang sebelumnya? Sebab saya rasa saya belum atau tidak setuju dengan semua usulan tersebut Oleh karena itu Mari kita coba lagi masing-masing dari kita Untuk mengemukakan penapat yang berbeda Dan pimpinan rapat harus menawarkan ini kepada hadirin Nasihat itu diterima dengan bulat oleh pimpinan rapat Kemudian ditawarkan kepada hadirin Saat itu rapat menjadi hening Tidak ada satupun dari hadirin yang menyampaikan usulannya ke rapat Pimpinan rapat menunggu beberapa menit sampai seseorang di antar hadirin menyampaikan pendapatnya Tetapi suasana rapat terus dingin Kemudian pimpinan rapat berkata Karena tidak ada yang menyatakan pendapatnya lagi Saya perlu mengajukan usulan saya sendiri ke pertemuan Karena usulan yang ingin saya kemukakan agak panjang Sebaiknya saya serahkan pimpinan pertemuan ini kepada saudara Abu Lahat Apakah hadirin setuju? Hadirin langsung menjawab Setuju 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 Terima kasih telah menonton